Ayo! Lazimnya membatik, kompor, malam dan canting merupakan peralatan wajib untuk membatik. Namun tidak bagi Lugian Toro, pria asal desa Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Terbilang cukup ekstrim, santir atau lampu minyak, dan api merupakan senjata utamanya dalam membatik. Layaknya proses membatik, Lugian Toro menggunakan bahan perekat buatannya untuk menandai motif tersebut. Konsentrasi tinggi, teliti, dan ulet menjadi syarat utama membatik dengan api ini berhasil. Sedikit saja kesalahan, berlubang dan terbakar menjadi resiko. Ada tantangannya. Jadi seni itu ada tantangannya, kalau bagi saya lebih asik itu loh. Apa sih kesulitannya? Kesulitannya itu tergantung mas. Tergantung kalau pikiran lagi nggak bisa konsen atau apa, kita nggak bisa. Meski masih kurang dari satu tahun dirinya memproduksi kain batik api, Lugian Toro kini mulai kewalahan menerima pesanan. Bukan tanpa sebab, selain kerumitan motif dan tekniknya, Lugian Toro mengerjakan batiknya seorang diri karena inovasi ini tergolong baru. Dengan inovasi ini, Lugian Toro berharap akan memicu generasi muda lainnya agar terpacu untuk terus berkreatif menciptakan inovasi-inovasi baru agar keberadaan batik tetap terjaga. Selamat lestioro, melaporkan untuk NET.